Dia dulu pernah bilang, awas aja kalau lebih sayang sama cucunya. Apa kamu juga seperti Raisa, merasa ibunya akan lebih sayang cucu ketimbang anaknya sendiri? Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa nenek memiliki hubungan yang sangat dekat dengan cucu mereka? Ada sebuah studi yang baru-baru ini diterbitkan di Inggris yang mencoba mengungkap hubungan emosional antara perempuan, anaknya, dan cucunya. Studi yang diampu Prof. James Reiling, seorang antropolog di Emory University di Atlanta, Georgia ini, merekrut 50 perempuan yang sudah mempunyai cucu. Lalu mengamati apa yang terjadi di otak 50 nenek itu ketika melihat foto anak, foto cucu, dan foto anak orang lain menggunakan Functional Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Hasilnya muncul empati emosional di otak nenek saat melihat foto cucu. Hal ini menunjukkan bahwa nenek merasakan apa yang dirasakan cucunya saat mereka berinteraksi. Sebaliknya, ketika para nenek melihat foto anak mereka, area otak yang aktif adalah empati kognitif. Artinya, mereka mencoba memahami anak mereka secara kognitif daripada hubungan emosional. Studi ini turut menambah kazanah studi tentang relasi nenek dan cucu. Di era 1950-an, para ahli biologi evolusioner mencetuskan The Grandmother Hypothesis, yang menilai alasan perempuan hidup begitu lama setelah menopaus adalah untuk ikut merawat cucunya. Sementara studi terkini mengungkap bahwa kesejahteraan dan kinerja pendidikan anak-anak juga didorong oleh keterlibatan kakek nenek. Dia dulu pernah bilang, Awas aja kalo lebih sayang sama cucunya. Dulu, ya kan, Natal. Tapi sekarang, even, apa ya, begitu udah punya anak tuh, bahkan kalaupun suami tuh kayak, Lo lebih sayang sama anak dong daripada sama gue gitu. Kayak siapapun, please lebih sayang sama anak daripada sama aku gitu. Rasanya gitu. Jadi kalo misalkan ngeliat, ya ibu, ayah gitu. Kalo misalkan kita main ke rumah tuh, ya ibu udah gak ditanyain lagi kayak, Oh, Jalina, Jalina gitu. Ya itu gak apa-apa banget malah. Silahkan biar ibu tidur. Wow. Hahaha. Terima kasih.